Diner bersama begitu, antara Prabowo, kemudian Ganjar, Pak Mahfud, dan lain sebagainya. Enam bersama, apa pesan ataupun hal yang ingin disampaikan nanti ketika dinner bersama ini? Itu hal yang cukup menarik, apakah ini mengartikan kedamaian atau seperti apa? Ya mengartikan kepersamaan ya, dan seperti olahraga, memang beda tim, tapi kita semuanya adalah dalam rangka bangun kompetisi yang sehat, Indonesia yang lebih baik, semuanya itu. Jadi duduk bersama, pesan juga buat semuanya, pilihannya boleh beda-beda, tapi silaturahminya jangan putus. Apa ini saat yang ingin disampaikan mungkin? Ya ngobrol santai aja gitu. Santai itu? Iya kan, Lus? Iya, ngobrol santai, ngadanya khusus. Santai itu. Iya, kita mulai pertandingan ini dengan perasaan kompetisi yang biasa. Butuh sportifitas, itu aja. Sehingga, ya, kebersamaan dalam kompetisi tidak kemudian memutus silaturahnya. 90 hari itu waktu yang sangat pendek, kepada seluruh pecinta pendukung, para aktivis, amin, amin mania di seluruh Indonesia. Kita gunakan 90 hari ini betul-betul untuk meyakinkan dan merebut hati rakyat, membawa rakyat pada ide perubahan, mengkonsolidir langkah bersama untuk mewujudkan perubahan. Karena perubahan ini agenda nasional bersama, bukan agenda Mas Anies, bukan agenda Muhyamin Skandar, bukan agenda partai-partai, tetapi agenda rakyat Indonesia untuk perubahan yang lebih baik. Pasti semua ingin gajinya lebih tinggi, pasti semua ingin kesejahteraan lebih merata, pasti ingin yang menganggur segera bekerja. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Kami akan berusaha segera bekerja. Jangkau semua, tetangga, saudara, seluruhnya jangkau. Dan sampaikan pesan perubahan. Jadi 90 hari ini, 90 hari yang kita sudah harus sprint, hari sepat. Dan kita berharap dengan adanya tim Nas yang nanti membereskan banyak hal di tingkat koordinasi, itu kita bisa kerja lebih cepat lagi. Pak Anies ini kan berarti akan sampai ke Bu Ferry ini kan padat sekali begitu. Mungkin ada tips sama Caimin bagaimana untuk menjaga stamina? Atau mungkin dari ibu-ibu yang di belakang, dari para istri bagaimana? Dari para istri kayaknya ya? Bagaimana menjaga saya mulai ini kayaknya? Ini tips khusus gitu Bu Ferry sama aku. Nah Bu Ferry mungkin bisa kecet Bu. Tips khusus buat Pak Anies dan mungkin nanti buat Caimin gitu dari para istri untuk menjaga stamina sampai kampanye nanti. Mari kita buka rahasianya Bu Ferry. Bu Ferry dulu boleh diminum vitaminnya. Selain vitamin, apa aja ini Bu? Air kelapa dikasih madu. Air kelapa dikasih madu. Saya saja, jadwal saya saja sudah terisi 80 hari. 80 hari Udah? 10 hari saya kosongkan sewaktu-waktu bisa bareng sama Mas Anies. Apalagi Mas Anies. Saya 80 penuh ini. Berarti tinggal 10 kosong. 10 saya minta kosongkan 10. Siapa tahu saya harus ke KPU. Siapa tahu saya harus berduet berdua. Nah, kalau istri-istri punya 90 hari kan lumayan. 180 hari kan lumayan. Iya, lumayan bisa dibagi. Lumayan. Makanya kita berangkat sama-sama biar nanti kerjanya juga bareng-bareng. Bagi-bagi. Terbayang sih memang ini brutal. Sontara waktu. Dan saya pernah ngalamin tuh. Ini ya kalau bicara kampanye. Kampanye itu paling melelahkan dari semua kegiatan yang kita rasakan. Secara fisik tentu. Sangat. Ya. Kemudian secara intelektual. Ini ditanyain terus nggak ada persiapan. Memangnya kita nggak bisa ngomong. Nggak sempat persiapan. Tolong dong tanyanya yang ini aja kan nggak bisa. Ditanyain apa saja, sama siapa saja, kapan saja, dimana saja. Jadi, secara intelektual tuh stamina harus jaga. Yang kedua mental. Kan sambil disorot sana-sini, sambil ada yang muji, ada yang nyaci, ada macam-macam tuh semuanya. Jadi, stamina-nya tuh stamina fisik, stamina intelektual, stamina mental. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.